Ia pemirsa aksi pemberian makan gratis yang dilakukan komunitas amanah untuk umat dan santri atau kanti yang dilakukan sejak 2023, setiap hari Jumat di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jumat 31 Mei 2024. Setiap Jumat, para relawan kantinku menyediakan makan gratis bagi masyarakat. Dalam aksinya, para relawan menyebutkan tidak ada syarat khusus untuk keluarga yang mau menikmati makanan gratis ini. Para penikmat makan gratis ini rata-rata merupakan tukang ojek online, anak pondok pesantren, pedagang, dan warga yang membutuhkan. Para relawan ini menyediakan 300 hingga 400 porsi makanan bagi warga dengan peraneka ragam lauknya. Ini bisa namanya makan bersama kasih. Ini bisa mempunyai masyarakat yang lewat, selama Jumat, selama-selama Jumat, selama-selama. Ini kita bergratis, tidak ada biaya. Semua kita dari, ada donasi pribadi, ada donasi dari kawan-kawan hati. Ini sudah berapa lama? Ini hari ke-18, berarti sudah ke-18 minggu. Dari akhir tahun, tahun kemarin, 2023. Ya, Desember. Mungkin ide munculnya makan gratis ini gimana awalnya? Awalnya memang kita, sebenarnya kita sudah dari sini sering adakan makanan gratis. Cuma lokasi berbeda-beda. Nah, yang priori ini, kita mencari komunitas kami, kita mengadakan makanan gratis. Tapi sekarang, dari Bagua Seri, sama dari turn travel-nya, itu menjadikan tempat. Nah, jadi kita buka alhamdulillah. Karena sini kan, apa, jalur padat ya. Jadi, Alhamdulillah, setiap tempatnya itu, kita bisa sekitar 300 kawan-kawan. Untuk masalah yang datang ini, ada syarat tertentu, Kak? Atau bebas? Enggak, bebas. Siapapun boleh makan, siapapun boleh didonasi. Jadi, kalau dia orang tanya, orang risk-in, kok puluh itu, makan setiap ratis. Tapi yang banyak, siapa nih, Kak? Banyak sih, kayaknya, kalau dia ke-15. Karena mereka mobile, kan? Jadi, lewat, maka. Harapan kita, harapan kita seperti apa nih, Kak, ke depan? Ke depannya, harapan kita sehingga Kanti bisa lebih banyak memberikan manfaat. Nah, jadi, selain makan gratis ini, Kanti juga punya program itu untuk air berpik Santri. Itu, kita semuanya ke pondok-pondok. Ada juga Gizi Santri. Nah, terus ada ikan bahagia. Itu semuanya gratis. Semua itu kita mengurangi donasi dari masyarakat. Dan kita bagikan juga ke pondok-pondok, ke santri-santri yang berpikirkan. Terus, kayak gini kan, masyarakat umum. Nanti, itu sendiri kan, komunitas amanah umat dan santri. Jadi, berharapnya, ke depannya komunitas ini, selain untuk santri, juga untuk umat semua. Bisa bermanfaat. Sementara itu, warga yang datang mengaku senang dan bahagia akan program yang diberikan oleh para relawan kantinku. Dan berharap kegiatan ini akan terus dilakukan. Ini udah berapa kali, Bu? Dua bulan lebih kita ikut ini. Ini gimana perasaan kita, Bu? Kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri, profesinya kerja apa, Bu? Jualan. Jualan. Ini kita menung aja sini. Ini kita tahu ada makan gratis ini dari mana, Bu? Dari bapak ini setiap lewat di Singgahyu kemarin itu. Makan. Awal-awal ini gak mau, kan? Enggak enak. Jadi, suruh-suruh, tapi udah suruh. Kenapa awalnya enggak mau, Bu? Enggak enak, malu. Ada rasa takut juga, ya? Takut, enak. Di nomin, buka pas, dulu sih, tiba-tiba, ada paku yang membiarkan gratis. Nahlah, aku udah bawa ke kawan, kan. Nahlah, emang sudah gratis makan. Bu, izin, Bu, nama kita. Lela, saya ada. Jualan apa gitu, Bu? Pockel, Pak. Oh, Pockel. Selain itu, organisasi kanti ini juga memiliki beberapa program-program bersama kanti setiap Jumat. Seperti program Infagiziz Santri, program Air Bersih Santri, program Santri Education Center, dan program pakaian layak pakai. Sandi, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.